Oke, kali ini kita di Malang Bawah Tanah Kita bersama band dari... Revenet 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 Bersama Mas Mas Fuad Mas Fuad Oke Soalnya Mas Fuad 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 Kesibukannya apa sekarang? Ya kerja jadi karyawan aja Oke, senar Melok Mas Ayo Mas Nah, ngomong-ngomong kerjuan Mas Ini masih Mengusung jendera apa Mas? Sebenarnya dari awal aku masih biung sih mas Ini genrenya sebut apa Tapi dulu pas pembotongan itu Pengennya kayak ada emo ada hardcore nya Terus iya campur Terus Akhirnya ketemu pos hardcore Kalau enaknya orang tahu Terus menit ini tahun berapa? Awalnya dulu itu Kebentuk itu awal 2019 mas Sebelum pandemi berarti ya? Iya sebelum pandemi Tapi rilis demonya itu pas Pandemi Pas pandemi 2020 Awal Pandemi ya main ya mas Pas pandemi gak ada acara sama sekali Jaya Sentiko itu Jaya Sentiko itu Akhir 2020 mas Itu aku bikin sendiri mas Oh ini bikin sendiri Aku bikin acara sendiri Malah dari awal-awal itu kan pas 2020 kan jarang ada acara Terus aku sama temanku itu inisiasi Inisiatif Inisiatif Bikin inisiatif Inisiatif untuk menginisiasi Menginisiasi Ya gitu maksudnya Bikin gig yang apa ya secret Jadi kalau seumpamanya acaranya hari ini Flyernya itu keluar jam 3 sore tadi Mepet mas Karena tempatnya itu di Jaya Sentiko Jaya Sentiko Jaya Sentiko itu kan studio kecil mas Basisi Last Carbid itu ya? Bukan lah? Aku kurang tahu sih mas Nanti bisa dikorek Nanti bisa dikorek Itu dulu Koncer Tunggal apa ada band-band lainnya? Nah ada band-band lainnya itu dari teman-temanku juga Mas itu Soalnya kemang secret Secret Terus gratis juga Gratis mas Ya gratis Jadi pas dateng itu ya Yang lihat kebanyakan ya yang main teman-teman ya Sama anak-anak batu juga ternyata rame Soalnya kan nanya nih pandemi mas Ya pas itu pandemi 2020 juga Apa ya Carang ada gig Terus bikin gig Soalnya Sekalinya ada gig Kebanyakan di gedug Polisi Polisi Kerumunan-kerumunan dikit Ijinnya ini ya mas? Gak ada izin mas Kan itu kan di studio Studio Nah Jaya Sentiko itu kan depan polresnya batu Bois Gak menantang mas Gak menantang bu Gak menantang bu Gak menantang bu Belakannya yang harapin polres Gak menantang bu Di 100 meter lah 100 meter lurus itu Udah polres batu Sampai sempat Anam aja Sampai tujaman masuk Orang-orang Gak Apa kan mas Untungnya Jadi gak Mas Gak banyak orang sih Paling Gak sampai 50 orang Ngerumun disitu Paling 30an Anak lah Pas itu Tapi Sore itu mulai Terus jam 7-8 itu Udah selesai Cuma lima band Cuma lima band Sebentar Itu Kenapa kok ngambil nama Revenate mas? Itu gimana? Bacanya Revenate Apa Revenate? Revenate Sebenarnya itu Aku ambilnya Jadi Aku itu Dulu sama temanku Kan cuma berdua ini Awal bikin itu 2019 Ya Aku sama gitaris Dulu itu Aku yang ngedram Sampai drummer ya Drummer plus vokalis Ini vokalis Baru kebentuk Terus Cuma dua orang aja kan Kurang gitu Terus ini Pas dua orang ini Bikin Nama itu Masih bingung mas Masih bingung Masih bingung Akhirnya sampai Setahun Di awal 2020 Masuk Temanku yang Dramernya Mau ngedrami Iya Baru bikin Nama itu Revenate Revenate itu Pas kita itu Cari-carinya Dari Apa ya Dari Buku-buku Buku-buku di Wikipedia Wikipedia Oke 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 Apa artinya 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 Kembali Muja Kembali Muja Muja Itu aku Ambil dari buku Apa ya Bahasa Serapan Bahasa Indi Bahasa India Kalau gak salah Bahasa Indi Filosofi Filosofi banget Cuma Lihat Oh HP ini Berarti sekarang Membernya siapa aja Mas Di Kalau member Tetapnya itu Yang pertama Ada saya Terus Ada gitarisnya Itu Asep Yang ketiga Dramernya itu Alavin Terus Basisnya Alip Terus ada gitaris Gitaris 2 itu Alip Bata Itu kan gitar Terus ada gitaris 2 itu Bayu Aku Aku gak bisa gitaran Lebih Gendang Untuk sekarang Berarti 5 orang 5 orang Udah Bikin single Album Udah Pas 2020 Udah bikin demo Itu 2 lagu Terus Satu Lagu Satu Dua lagu Eh 2 lagu itu demo Satunya itu Single Untuk kompilasi Terus yang 2 itu split Oke loh Karya 5 lagu lah Tentang apa mas Kasih Secara Lirik Dan musikalnya Lebih kemana Gitu Asik Mau Beritakan tentang apa Cinta S Nah Ini aku dulu itu Kalau Emo-emo itu kan Identik sama Cinta Sedih-sedih Gitu Tapi Pas Awal-awal itu Aku bikin itu Sebenarnya Enggak Enggak Menjurus Kesitu Pengennya itu Kayak Kalau yang Split kemarin itu Kayak Ngomongin tentang Perbedaan Ras Agama Gitu-gitu Terus Ngomongin tentang Apa Pertemanan Gitu-gitu Seperti yang demo itu Apa yang Kau dapat Itu yang Apa yang kau Buat Itu yang kau tuwai Apa Ya Kayak gitu Yang 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 Bahasa Inggris itu Sambal Anggir Aku Aku Sambal Bahasa Inggris Sambal Awal Bantu Daerah 2019 Sudah Ada Demo Demo Satu Single Komplasi Terus Yang Dua Itu Split 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 Itu Satu Sama Band Surabaya Yang Dua Itu Band Amerika Band Amerika Selatan Yang Satu Band Band Cili Yang Satu Band Dari Dari Argentina Argentina Aduh Terima kasih Mas Terima kasih Ini Gitar itu Mas Iya Mas Benjo Geraldine Namanya Benjo Geraldine Temen 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 Mau Split Dengan Band Band Dari Luar Kan Pisau DKI Trick and Trick Jadi Awalnya Itu Kan Aku Aku Bilang Band Ini Sebenarnya Enggak Yang Hardcore Enggak Yang Emo Banget Gitu Orang Kalau Kalau Di Genre Itu Ada Yang Bilang Scream Ada Yang Bilang Scrum Di Band Camp Itu Kan Ada Tagline Kalau Scream Itu Kan Kayak Gini 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 Dulu Itu Sebelum Aku Bikin Band Ini Itu Aku Kayak Apa ya Crosscheck Di Facebook Itu Ada Groupnya Band Band Yang Terupdate Yang Genre Itu Mirip Kayak Revenate Gitu Pas Dulu Aku Gabung Di Group Itu Terus Ada Diskusi Dan Lain Lain Jadi Pas Awal Revenate Release Demo Itu Aku Tinggal Share Share Aja Masuk Ke Forum Masuk Ke Forum Enggak Yang Kayak Apa ya Ke Temen Temen Ini Loh 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 Ini Benku Ini Enggak Aku Malah Langsung Ya Karena Pas Itu Awal Pandemi Enggak Enggak Bisa Ketemu Orang Maksudnya Kalau Kita Biasanya Ada Kumpul Kumpul Atau Pas Ada Acara Gitu Mas Ini Benku Mas Main Acara Ini Mas Itu Jarang Ada Acara Juga Jadi Main Mainnya Media Sosial Mas 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 Promo Digital Mas Pas Itu Pas Langsung Hubungan Pas Itu Langsung Hubungan Terus Sempat Di Instagram Itu Di Notice Yang Follow Itu Kebanyakan Malah Orang Orang Luar Daripada Orang Dengan Terus Setelah Demoku Keluar Habis Itu Ditawarin Sama Label Jerman Itu Untuk Isi Kompilasi Satu Lagu Yang Single Itu Baru-baru Ini Itu 2020 Juga Mas 2020 2020 Juga Jadi Pas Demoku Keluar Demoku Keluar Itu Sekitar Maret Kalau Enggak Salah Terus Agustus Ini Ada Kompilasi Maret Terus Pas Agustus Ini Ada Kompilasi Terus Pas Aku Itu Ada Satu Track Sisa Pas Itu Satu Track Sisa Akhirnya Yaudah Disubmit Masuk Kompilasi Kompilasinya Namanya Miss The Stars Berarti Revenue Ini sangat Memanfaatkan Social Media Nah Betul Mas Untuk Kedepannya Sudah Ada materi Bagi Nabung Bagaimana Rencana Mas Kedepannya Ini Udah Ada Lagu Itu Udah Ada Lagu Dua Yang Udah Matang Tapi Belum Kerecord Niatnya Mau bikin IP Kedepannya Album Apakah Tidak ada Labelnya Mas Kalo Label Belum Ada Mas Kalo Aku Itu Lebih Tidak Sehingga Kalo Masuk Label Ini Ada Kontrak Terus Penjualan Berapa Kalau Aku Kemarin Pas Split Ini Kan Ada Labelnya Itu Yang Rilis Itu Ada Tiga Nah Itu Kita Cuma Rilis Materi Itu Justru Kayak Numpang Nama Aja Mas Numpang Nama Nama Aja Biar Store Lagu Aja Gitu Gak Yang Komersil Banyak Ini Bikin Lagu Terus Nanti Hasilnya Balik Lagi Buat Band Itu Enggak Cuma Buat Hobi Hobi Aja Mas Ya Bagi Hobi 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 Cucu Dengan aku Ayanya Cucu Kedoh Oh iya Recordnya Dimana Recordnya Recordnya Full di Virtuso Virtuso Mas Laga Virtuso Mantap Mas Laga Ini Sangat Berpengah Besar Di Malang Mas Mas Laga Kapan-kapan Dulinang Malang Balotanang Boleh Mas 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 Laga Indonesia Mas Mas Anto Itu Kalau Yang Revenate Belum Ada Mas Paling Kayak Eh Di Batu Malang Malang Belum Belum Di Luar Kota Malang Tidak Mau kalau menurut mas gua sendiri, pandangan musik di Malang ini seperti apa? pandanganku musik di Malang itu luas mas, maksudnya banyak banget mas lengkap mas bro, lengkap banget mas, kayak mau band kayak apa itu kono lah, kono di Malang mas kayak aku itu untungnya, kan aku bukan asli di Malang kan mas, aku di Trenggale aslinya aslinya Trenggale, terus kuliah di Malang di Poltec 2016 dulu itu sebenarnya pas SMA itu aku ngeband mas, di Trenggale ngeband terus pas di Malang ini bingung, siapa ya? kegiatan apa lagi? kegiatan apa lagi, jadi pas di Malang itu cuma itu liat-liat gigi kaja mas liat di Houghton Hand, di Sumeru, gitu-gitu mas dulu iya, terus akhirnya ketemu temen-temen ketemu temen yang, apa itu, ketemunya gigi juga, terus sharing-sharing lagu gitu akhirnya ternyata di Malang itu semua genre apa semua macam lagu itu pasti ada iya, iya untungnya aku di Malang ini, apa ya? dapet kota yang musiknya ini beragam mas wah malang men, malang men wah malang ini orang dari luar Malangnya pelanggan ayo tau iya mas itu bagus ya mas harusnya kita lebih bersemangat lagi menghidupkan antepernya di Malang kebetulan kita campur tari mas enggak mas, dia basisnya The Pixel ayo mas gulam wah gulam, aku wah gulam tapi di Malang itu musiknya itu selalu kayak regenerasi gitu mas kayak yang dulu-dulu itu apa ya kayak ada band ini terus regenerasi ada band lagi yaa, ada lagi, ada lagi yang baru-baru ayo mas, soalnya ya wis nyalur lah, masuk katikom kok ini pun meru-meru nah, ini, ini siati tapi ada lagi ada wakil legendre ini, terus-terus iya, wakil kan ada cili-cili pas jelok wah gulam ke pintu mas gitu nah itu bagusnya, apa, semangatnya semangatnya anak Malang anak-anak yang baru-baru di Malang ini kayak bikin terjun di dunia musik itu kayak banyak banget gitu mas itu sih yang Malang tetap berkembang iya, tetap berkembang jadi kayak orang dari ibu kota atau kota-kota besar itu kalau tur pasti ada di Malang pasti nyampe di Malang selalu dari itu kan untuk bang-bang iya, jadi singgah terima kasih untuk band-band wakota hingga mampir ke Malang juga sebelumnya kan lu pernah nge-band juga mas maksudnya di pos hardcore ya? sebelumnya? oh sebelum ini? apa itu udah di metal? enggak sih mas, dulu aku pas SMA itu itu sih band-band sekolah terus ada band hardcore juga sih tapi enggak enggak yang gede-gede banget cuma main cover-coveran do'an mas cover-coveran tapi band-nya mas wadu kan enggak mas? yang satunya Farahrut iya itu nge-drama oh di band yang nge-drama itu itu genre apa ya? nah yang satunya itu mirip sepertinya kayak Revenant tapi aku nyampur ada unsur or violennya juga ada warnya juga jadi musiknya itu nge-boot nge-boot gitu terus biasanya kurang dari satu menit-menitan gitu ya, mirip Greencore pembali tuh pembali kamu kan pembali ya,���ong sampe haa.... tempat mesin tempur mesin tempur kamera menu kamera menu ini alirannya green green blue green lens green lens dimana mana? apa green? ganteng mana? jatuh nih kalau teman-teman ingin mencari mercedes-nya Revenate mercedes-nya Revenate untuk saat ini masih belum rilis mas kalau teman-teman kipo dengan Revenate bisa kunjungi di Instagram Revenate di Youtube ada sih mas tapi kayak aku bikin video sendiri pas live gitu pas di Jawa Sentiko itu ya pas main itu cuma satu video aja itu harus itu harus lihat temen-temen soalnya iyalah iyalah produk malang ini masalah ini Revenate produk malang ini produk malang ini produk malang ini produk malang ini ini rencana ke depan mas eh mas rilisan fisik udah ada mas rilisan fisik udah ada tapi udah short kemarin itu ada CD terus sama tip oh tip iya tip kok keren loh ini tipe apa kaset tip kaset oh tip tipe kaset tipe kaset oh bukan tipe kumpul tipe kaset tipnya tipe kaset tip CD sama kaset kaset nah itu CD yang itu ah mas? enggak mas akhirnya CD kaset anggom ayo kumpul mas prokano-roko mas enggak apa namanya prokano-roko mas ini produk malang ini mas mantap di endorsement enggak eh enggak eh kalau anu mas pendapatnya mas kuat jadi kalau teman-teman ingin membuat band membuat band mas kuat ingin memberikan semangat lah obo tapi mas uno mas kuat sendiri kan bisa dibilang masih out nah kita minta pendapat dari band yang baru-baru kan kita kalau mau pengen kalau pengen bikin band baru itu gimana cara kita kayak semangat 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 kalau aku sih itu mas apa ya kalau mau bikin band awalnya itu sebenarnya cari kayak personil apa temen gitu yang sefrekuensi sih awalnya harusnya kalau kalau kita bikin band tapi kalau nggak nggak sefrekuensi kadang nggak enak nggak klik ya nggak klik nah kliknya itu mas tangil tangil makanya aku udah tau tadi tapi tadi mas formatnya nggak apa ya mas ya mas kurang klik kiri ya terus apa lagi mas itu cari temen saya yang sefrekuensi terus cewek oh enggak cewek bisa sih mas semangat cewek bisa cewek bisa cewek bisa rumah ее gue yang seperti kelekatan lewk apa lagi mas ya itu terus kalau aku tuh kan aku bikin Revenant itu karena aku lihat di Malang itu kayaknya juga jarang ada band yang yang pos hardcore nya itu kalau dulu itu kan aku lihatnya pos hardcore itu kayak Asking Alexandria yang tahun orang bilangnya band-band apa ya breakdown gitu-gitu nah karena Revenant ini musiknya itu lebih condong ke hardcore yang 90-an emunya jadi aku lihat oh ini kayaknya di Malang jarang ini ayo bikin gini jadi ada hal yang baru gitu loh Mas makanya aku sama temen tunggu ayo bikin band yang di Malang nggak ada itu malah nambah bikin semangat anak-anak termasuk sama-sama sih ngerajari konjok-konjoknya sama gitu sama temen-temenku jahat sih men tapi positif kasih men jadi aku temen ketemunya sama gitarisku itu juga dulu itu karena kita itu satu apa ya satu playlist musiknya oh musiknya nah bodoh-bodoh senengnya jadi klik kamu ruang ini ya aku yang ngelak-ngelak-ngelak yang saya hai oke через ayo ngeben ayo siopo ya Hai ayo itu itu nyuling sana kirim was hardcore good yo was hardcore good old kan Revere kalau kalau dulu di Malang itu ada ada itu Mas eh yang aku tahu itu teknis life sama tahu teknis life itu lama sih bandnya Mas dari 2009-2007 juga sih kayak banyak apa ya ada emu-emunya ada screen punya terus kayak ada met-met-nya gitu juga met ada metalnya juga gitu terus ada bernya kalau sesuatu Mas Alvan Mas Alvan Rady itu malang itu malang Mas Alvan Rady itu punya band dulu itu namanya Laura ya kalau yang gede ini di Malang itu banyak Mas kalau aku sih ngerti ini jenis sekarang langsung street-street Oh eh Alice in Wonderland Alice in Wonderland itu film Mas itu film ada penuh yang tintur lu Oh yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge le-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge enggak ada film apimu bukaan oh ya oh ya gotta ke depan itu ada iku Mas Samaniti Enamor Enamor iku terus ada ada Seowen terus apalagi ya banyak Mas sebenarnya tapi mereka itu lebih musuh musiknya yang modern kalau aku yang itu lebih ke 90-an sama ada raunya gitu Mas lebih ya lebih berisiklah kalau di tip itu masih ada noise-noisenya itu mungkin itu itu ya saran yang membangun untuk anak-anak sekarang yang mau membuat kalau kalau buat bensi langsung itu sih langsung buat aja jangan langsung ke saya jangan ditunda-tunda langsung bikin lagu langsung bikin iki latihan seminggu sepisah nunggu terima kasih mas ngobrol-ngobrolnya jadi temen-temen juga harus tahu bahwa di Malang itu sangat banyak sekali jenis ini tadi ya terima terima kasih mas atas waktunya dan informasinya sukses selalu sukses selalu buat mas Fuad terima kasih mas Terima kasih.